Hai teman-teman apa kabar tak semangat dan ceria jangan lupa ajak kebersihan dan kesehatan tubuh ya teman-teman selamat datang ke channelnya aku klarenita hari ini hari minggu tanggal 7 Februari 2021 dan sekarang jam 15.35 di video hari ini aku bakalan cobain tiga snack ini sepertinya tiga snack ini termasuk baru sih yang pertama ada juker keju keju susu dia ada yang coklat cuma aku enggak nemu dan enggak dapat yang kecil seperti ini sepertinya besar sih ada cuman waktu itu aku enggak berminat gitu untuk bikin video ini karena masih banyak steak yang mau aku cobain tapi akhirnya aku ketemu ini di warung-warung dekat rumah aku menurut aku kalau kemasan kecil seperti ini enggak masalah sih buat aku cobain walaupun di rumah masih banyak steak yang mau aku cobain kita bakalan di rumah langsung buka aja ya yang super keju keju susu sensasi keju belang milky and light udah ada bepom RI dan SNI aku enggak tahu sih kemasan seperti ini ini keluaran dari pabriknya atau bukan kita bakalan buka dia kecil-kecil banget sih isinya juga lumayan banyak yang seperti ini kayaknya ada Hai mungkin enam atau tujuh ke racium aroma susu sama keju lapisannya seperti ini Hai menurut aku kayak kurang kerasa gitu tapi ya ada rasa keju rasa susu manisnya juga pas kalau ikutnya aku bakalan cobain ini wafelo produksi dari Roma italian test cokoblase krim yang lumar dan berlimpah ternyata ini dia punya kemasan lamanya yang seperti ini mungkin namanya dulu bukan wafelo kali ya wafel dengan krim coklat udah ada logo halal bepom RRI SNI juga disini beratnya 21 per nggak serunya makan wafel itu adalah rumahannya jatuh kemana-mana ukurannya sama kecil seperti ini lapisannya kayaknya lebih tebalan yang wafelo ini dibandingkan yang juta tadi aroma coklatnya adalah aroma coklat tipis-tipis gitu renyah untuk wafelnya dan dia ada coklatnya itu coklatnya itu bikin dia enggak terlalu renyah menurut aku dia ada rasa pahit-pahitnya tapi sikit banget sekarang udah jam 16.40 kurang lebih sejam aku berhenti sekarang aku bakal lanjut cobain ini yang wafelo italian test butter caramel ini wafelo ini produksi dari PT Mayora cuma disini ada tulisan doma kalau untuk yang wafelo butter caramel dia tuh enggak ada yang kemasan lamanya gitu enggak ada gambarnya dan sekarang lagi hujan jadi pasti bakalan kedengaran ini warnanya agak coklat gitu tapi kasih coklat yang punya coklat aku udah lupa rasa yang dua tadi aku bakalan tes aja jadi aku udah selesai cobain ketiga wafel ini menurut aku rasanya enak-enak aja untuk yang keju susu ini kerasa rasa kejunya untuk yang coklat ini juga kerasa coklatnya untuk yang butter caramel kerasa si butter sama karamelnya itu menurut aku lebih kuat kayaknya karamelnya deh ya aromanya juga aroma karamel sih yang kecium jadi buat temen-temen yang udah cobain ketiga snack ini boleh komen juga di bawah gimana menurut pendapat temen-temen semoga video ini bisa membantu dan menghibur temen-temen kalau temen-temen suka jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share sampai jumpa di video aku selanjutnya tchau, tchau, tchau